Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat Indonesia Vegetarian Society, Vegan Society Indonesia dan World Vegan Organisator menggelar Vegan Festival 2023. Tidak hanya ruangan diskusi seputar vegetarian, festival ini juga menghadirkan 64 tenan kuliner vegetarian dengan menu lokal dan internasional. Indonesia Vegetarian Society, Vegan Society Indonesia dan World Vegan Organization mengadakan konferensi World Vegan Organization dan Vegan Festival 2023. Mengusung tema Go Vegan untuk dunia yang lebih berkelanjutan pada 12 hingga 14 Mei 2023 di Greensdayumol Jakarta Barat dan 15 sampai 16 Mei di Bali. Acara yang juga menjadi ruang diskusi bagi komunitas vegan, aktivis, akademisi dan profesional dari seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menciptakan dunia yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tak hanya mengadakan ruang diskusi, Vegan Festival 2023 juga menghadirkan 64 tenan kuliner vegetarian yang didatangkan bukan hanya dari daerah Jabodetabek namun juga dari Surabaya, Jawa Timur. Puluhan tenan tersebut menyajikan menu lokal maupun internasional mulai dari pizza, burger, bimsum hingga warung nasi padang. Yang menarik semua menu tersebut tidak menggunakan produk hewani, melainkan menggunakan olahan labati. Seperti tenan warung nasi padang yang menyajikan berbagai varian menu vegetarian, namun dengan bumbu dan rasa khas maksakan padang. Hal ini agar menu vegetarian dapat dilirik dan dinikmati oleh warga. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Dr. Susianto selaku Presiden WVO dan VSI. Kita akan sampai langsung. Selamat siang Dr. Susianto. Apa kabar? Siap, kabar baik. Baik, Pak Susianto ini apa yang Anda lihat? Ini terkait vegan. Banyak orang berpikir tentang memakan vegan ini, melakukan pola hidup vegan ini tentu sehat begitu ya. Tapi sebelum ke sana pengertiannya seperti apa sih? Vegan sendiri mungkin masih banyak masyarakat yang juga belum mengerti atau belum tahu terkait seperti apa vegan. Ya, jadi vegan ini sebetulnya sebutan untuk komunitas. Dan di dalam jurnal-jurnal artikel ilmiah lebih kita kenal sebagai istilah plant-based ya. Jadi plant-based diet itu adalah vegan diet. Itu adalah makanan yang menggunakan 100% nabati. Menghindari dan tidak mengusumsi makanan-makanan yang berasal dari hewan. Itu sebenarnya kata singkatnya. Dan saya senang dalam bahasa misalnya kita punya satu kata nabati untuk refer ke vegan. Baik, ini pola hidup ini memang sudah dilakukan sejak dulu. Apakah baru ditemukan karena akibat banyaknya makanan-makanan yang mengakibatkan banyak penyakit atau seperti apa? Hingga sekarang ini banyak komunitas, banyak organisasi yang menerapkan pola hidup ini? Ya, jadi organisasi vegan yang secara modern ya memang terbentuk di Inggris ya. Jadi awal-awalnya dengan sebutan vegetarian yaitu pada tahun 1847. Sampai sekarang kantor mereka itu ada di sebuah kota kecil dekat Manchester di Inggris. Namun pada tahun 1944, maka kata vegan juga diperkenalkan di dunia. Yaitu dengan mengambil tiga huruf pertama dari vegetarian dan dua huruf terakhir dari vegetarian. Dan itu diperkenalkan oleh Donald Watson dan kawan-kawan dari sebuah kota yang saat ini menjadi kantor pusat daripada vegan di Inggris yaitu di kota Birmingham. Bahkan ini ditemukannya di Inggris. Memang pada saat itu apa yang mereka lihat terkait pola hidup vegan ini? Apa yang menjadi penting begitu ya menjalankan pola hidup vegan? Ya, jadi pola hidup ini ada tiga aspek yang sangat mendominasi dan menjadi alasan mengapa orang memilih gaya hidup vegan. Satu memang karena etik ya, masalah etik. Yang kedua itu masalah gizi dan kesehatan. Dan banyak sekali penelitian ilmiah memang membuktikan bahwa gizi yang ada di dalam produk nabati atau produk vegan itu lebih tinggi daripada di dalam hewani. Baik itu protein, kalsium, besi, dan juga senyawa-senyawa lain. Bahkan di Indonesia kita sangat bersyukur. Kita punya sebuah produk lokal, tradisional, bahkan dalam catatan sejarah, dalam kitab Serat Gentini, yaitu sebuah kitab Jawa kuno, disebutkan bahwa tempe itu sudah ada menjadi makanan di istana kerajaan-kerajaan di Jawa. Dan itu sangat menarik karena tempe pengakuan internasional sebagai makanan yang tinggi gizi. Dan itu yang sebetulnya sangat kita banggakan. Sampai kita menyebut tempe adalah hadir Indonesia untuk dunia. Lalu aspek yang ketiga tentunya sangat digemari oleh anak-anak sekarang. Tentu sensus statistika di Amerika, itu 4 atau 25 persen penduduk usia produktif di Amerika itu sudah memilih gaya hidup vegan. Dan itu adalah aspek lingkungan saat mendomensi anak-anak muda. Karena laporan-laporan FAO bahwa memang, terutama dalam artikel Lifestyle Long Shadow, itu penting sekali bahwa untuk membuktikan bahwa penyebab atau konditor utama daripada global warming yang menghasilkan greenhouse gases, dan juga summa kaca yang kita kenal CO2, N2O, dan C4 itu memang dari sektor peternakan. Ini menarik sekali. Ada 25 persen kalau tidak salah, ini yang sudah menerapkan pola hidup vegan karena peduli terhadap lingkungan begitu dokter ya. Dan seperti apa memang dampak pola hidup vegan ini terhadap lingkungan secara luas, secara global begitu ya, sehingga dapat menekan angka bencana juga? Iya. Jadi kita tahu memang salah satu penyebab utama global warming itu kan adalah gas rumah kaca, green hogesis. Jadi itu sangat dihasilkan sekitar 80 persen laporan dari FAO. Dan seperti industri itu masih dibawanya sekitar 16 persen, dan semua total transportasi darat-udaran lapisnya 13 persen. Dan menurut Global Watch Institute, itu malah melaporkan, kalau kita tambahkan lagi dengan sektor-sektor lain di dalam sektor peternakan seperti mungkin transportasi, kemudian pergudangan, lalu pesticida, dan begitu juga dengan fertilizer atau pupuk dan segala aspek yang lain, kalau ditambahkan malah bisa mencapai 51 persen. Dia sebagai kontributor untuk pemanasan global. Artinya ini dapat menyelamatkan kondisi bumi juga ya dokter ya? Iya. Dan memang dari segi aspek gizi, juga jelas sekali di dalam laporan Journal of American Dietetic Association, yang sering saya bagikan ke mahasiswa, dan tadi artikel FAO saya pernah kasih bahan untuk UTS dan mahasiswa-mahasiswa X2 kita di Public Health. Jadi intinya begini, untuk menghasilkan 1 kalori protein hewan itu butuh sekitar 25 kalori sumber daya alam. Tapi untuk menghasilkan 1 kalori protein nabati, itu hanya butuh sekitar 2,2 kalori sumber daya alam. Jadi efektivitas untuk menghasilkan produk protein nabati itu lebih hemat sekitar-kitar 12 kali daripada untuk menghasilkan 1 kalori yang sama untuk protein hewan. Dan itu sama-sama juga yang dibutuhkan oleh tubuh manusia begitu ya. Artinya dapat tercukupi, dapat dialihkan menggunakan bahan-bahan yang mengadu vegetarian. Tapi banyak yang berpikir kalau saya pindah pola hidup saya menjadi vegan, ini banyak metabolisme yang juga tidak menerima begitu. Bahkan ada yang berpikir kondisi tubuhnya lebih lemas, lebih kurang bergairah. Ini fakta atau seperti apa dok? Mitos, jelas mitos. Dalam buku-buku yang saya tulis, saya sudah tulis kita 8 buku tentang gizi vegan. Bahkan itu untuk ibu hamil, untuk anak-anak, lalu untuk usia. Bahkan saya punya satu judul buku yang menarik karena selama ini orang pikir vegan itu susah. Jadi saya kasih judul, vegan itu mudah. Jadi begini, kita kalau bicara berbagai kandungan gizi, contoh yang paling ditakuti orang adalah masalah protein. Nah protein tertinggi sebenarnya seharusnya kuantitatif bukan di hewan. Hewan berkisar sekitar 9, kalau daging yang 9 sampai 23 persen. Lalu untuk seafood sekitar 16 sampai 25 persen. Telur hanya sekitar 12,9 sampai 13,9 persen. Dan nabati mengandung protein yang sangat tinggi. Itu secara kuantitatif ya. Dan tentu dari semua nabati, kacang-kacangan ataupun jamur-jamuran, yang tertinggi memang dari kelompok kacang-kacang kedelek, sekitar 34 persen. Bahkan beberapa jenis kedelek unggul kita seperti di Groboga, di Jawa Tengah, itu bisa mencapai 40 persen proteinnya bibi unggul kedelek. Dan itu menarik kenapa? Karena ternyata yang ditakutin orang tentang mutu protein. Itu kita lihat dari berapa, kemudian digestibilitinya, kalau di prolimitasi di tempe itu sangat bagus sekali penyerapannya, vitalitinya juga meningkat. Lalu PR-nya juga sama, PR tempe itu sama dengan daging susu telur ya. Bahkan kalau kita lihat dari asam aminoasensial, ini yang menjadi salah satu ukuran tentang mutu protein. Jadi kan tubuh manusia butuh 20 asam aminoasid. Dan 8 itu dibutuhkan secara esensial. Artinya, bang, tubuh tidak mampu memproduksi. Maka disebut asam aminoasensial. Dan itu 8 asam esensial itu ada semua dalam kejenek. Apalagi kalau kita makannya bareng. Campur antara produk nabati. Kan tidak ada orang cuma makan tempe itu tahu kan? Dicampur sama nabati lain. Dan itu kalau jenis-jenis daripada grain, biji-bijian, atau umbi-umbian, itu tinggi metionin, digabung dengan kacang-kacang yang tinggi lysin. Itu 2 jenis asam aminoasensial. Dan itu lengkap bisa di... Bahkan satu jenis produk kedalian saja sudah mengandung semua asam aminoasensial, termasuk si metionin, juga cukup dibutuhkan oleh tubuh manusia. Baik. Artinya ada sebuah literatur ternyata menjadi vegan ini mudah begitu, dokter ya. Tapi ini bagaimana? Merubah perilaku, merubah pola hidup yang sejak kecil sudah kita lakukan, dan juga bagaimana menerapkan pola ini terhadap anak-anak agar tubuh berkembangnya juga sudah melakukan kegiatan vegan. Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Usaha jeda. Jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas seputar bagaimana pola hidup vegan ini bisa memberikan banyak manfaat bersama dengan Pak Susiato. Pak Susiato? Ya. Tapi ini kan merubah pola hidup ini kan enggak gampang begitu, Pak ya. Dari kecil kita makan daging, dari kecil kita akrab dengan olah-olahan daging, begitu ya. Tiba-tiba kita harus pindah ke vegetarian. Ini seperti apa? Apakah ada kiat-kiat khusus? Ya. Jadi memang semua ini kembali ke masing-masing orang ya. Ada yang memang bisa dalam waktu sebentar, tapi ada yang butuh waktu bertahap. Ini bagi kita yang memang sudah pernah menganut atau menjalani pola makan berbasis hewani seperti saya. Tetapi, kalau pada anak-anak yang memang dari kandungan, seperti yang dalam penelitian tesis S2 Gizi saya di UI, kita menemukan banyak sekali anak-anak dari kandungan sudah vegetarian dan vegan. Dan saya membuktikan secara penelitian saya, dan sudah dipabrik di jurnal internasional, masuk juga vitamin B12 tempe yang saya teliti di dokter saya, di S3 saya di Gizi UI, itu silakan bisa dilihat di Google ya. Tinggal di search saja, karena sudah publis di jurnal internasional. Jadi kalau yang dari kandungan sudah pasti tidak ada masalah, karena mereka bahkan sudah bisa sangat selektif. Dan mereka menolak. Kalau mau kita memberikan itu bukan karena diajari, memang secara apa ya, bau dia nggak bisa terima. Jadi mungkin buat beberapa orang itu harum, tapi buat mereka sudah amis gitu. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya secara alamiah. Tapi pada generasi-generasi, memang yang sudah lahir sejak kandungan, dalam kandungan sudah vegetarian, vegan, bahkan sampai lahir dan seterusnya. Jadi kalau di Amerika, di Eropa, kita sudah mengenal ada 4 sampai 5 generasi vegetarian, vegan. Di Indonesia mungkin masih sekitar 3 generasi. Jadi kita lebih terlambat. Namun kita catch-upnya cepat. Saat ini kita luar biasa fasilitas vegan kita. Jadi tidak masalah, Pak. Tergantung ke dalam mindset masing-masing, dan lingkungan kita yang mendukung. Saya termasuk orang yang cepat berubah, tapi ada juga yang perlahan. Mungkin dia bertahap, mengurangi dulu dalam seminggu berapa kali, kemudian lama-lama dia bisa full. Saya kira itulah tahap-tahap yang dilewatin. Itu tidak susah, Pak. Yang paling penting memang harus punya mindset. Jadi kalau kita punya mindset yang benar tentang hidup sehat, maka kita bisa. Tapi tentunya itu perlu pengetahuan. Nah untuk knowledge kita perlu sekali belajar. Makanya kenapa kami suka sharing keliling Indonesia, keliling dunia, untuk sharing knowledge tentang vegan. Ini vegan sejak dalam kandungan. Artinya orang tuanya juga ikut vegan ya, dok ya? Betul. Artinya sejak kecil si anak sudah bisa memilah mana pendekatan-pendekatan yang memang dikonsumsi sejak dari kecil. Tapi kan tidak jarang begitu. Saya waktu kecil sangat takut dengan sayur. Banyak juga anak-anak yang males makan sayur begitu ya. Karena ada banyak sekali doktrinisasi. Sehingga ada beberapa kartun yang memang mendorong kita untuk makan sayur seperti Popeye begitu ya. Ini ada usaha khusus orang tua untuk mengajarkan anak-anak untuk mau makan sayur. Lalu bagaimana mengajarkan anak-anak yang memang sudah terbiasa sejak kecil ini memakan daging begitu. Untuk mau memakan olahan sayur. Bisa. Jadi pendekatannya banyak ya. Makanya kenapa? Alas salah satu gerakan yang namanya germas mungkin. Anda pernah dengar gerakan masyarakat hidup sehat dari Kementerian Kesehatan kita. Dan beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19 kita IVS sudah bekerja sama ada MOU dengan Kementerian Kesehatan terutama di bawah Direkturat Promosi Kesehatan untuk Promkes. Di situ kami keliling ke beberapa dinas kesehatan di provinsi maupun kota dan kebupaten. Di situ kita mengajarkan atau mempopularkan tentang 4 gerakan masyarakat hidup sehat. Dari situ ada 7 penutup buah. Yaitu gerakan fisik nomor 1. Dan yang kedua itu adalah konsumsi sehat dan buah. Karena menghasilkan risiko sedas kita bahwa konsumsi sehat buah di Indonesia itu cukup rendah. Walaupun kita itu banyak sehat buah ya. Kita bukan negara industri seperti kayak saya pernah ke Dubai. Di sana kan susah hidup tumbuhan terutama sehat buah. Dan itu mereka mesti import, dibikin jadi jus. Nah, saking tingginya kesehatan untuk konsumsi sehat buah. Walaupun lingkungan tidak mendukung karena tanahnya itu kebanyakan padang pasir. Di kita banyak sekali ya. Tapi justru kita nggak konsumsi. Sehingga hasil risiko sedas itu berapa tahun yang lalu menghasilkan 6,5 persen penduduk Indonesia yang cukup konsumsi sehat buah. Sehingga saya pikir ini selalu itu PR kita. Dan tentunya lingkungan saya mendukung. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang konsultasi ke kita. Kenapa anaknya susah makan sehat buah? Nah, saya tanya dulu ibunya makan sehat buah apa nggak. Dia bilang nggak. Jadi memang ibu tidak memberi contoh yang baik ya. Jadi kalau meminjam istilahnya Kak Seto, bahwa anak itu adalah peniru yang paling hebat di dunia. Nah, terbukti dengan sekolah kita. Kita punya 30-an lebih ya di Indonesia. Sekolah-sekolah vegetarian dan vegan. Nah, di situ kita pernah survei bahwa anak-anak yang baru masuk itu susah untuk konsumsi sehat buah. Tetapi setelah 1-2 semester di sekolah kita, kemudian mereka jadi pisah. Dan orang tuanya sangat senang. Kenapa? Di rumah susah diajarkan untuk makan sehat buah. Nah, itu sudah konsumsi yang sangat penting untuk meningkatkan imunitas. Karena di situ banyak sekali fitokimia dan antioksida. Tetapi ketika dia sekolah, dia punya teman. Kedua, dia punya guru yang dia dapat contoh. Jadi gurunya juga memberi contoh. Lalu kedua, dia punya teman. Kalau di rumah, dia cuma sendiri. Sehingga tidak terlalu menarik. Nah, ditambah lagi tidak ada contoh yang baik dari orang tua atau kakak-kakaknya. Jadi susah. Sehingga ini perlu dukungan berbagai aspek. Jadi kalau untuk gizi baik ini bukan cuma buksan gizi, tapi interdisiplin ya. Jadi berbagai aspek. Tapi saya yakin sekolah pendidikan itu sangat penting. Artinya harus terbiasa dilakukan setiap hari secara konsisten agar bisa. Begitu Pak Sosianto ya? Dan ini Pak Sosianto di WFO sendiri kan ini memiliki banyak tesis terkait vegetarian, terkait pola hidup vegan. Ini dibawa kemana saja? Dan apa saja pengaplikasiannya? Dan juga apakah sudah dibawa ke salah satu pemerintah begitu untuk dibuatkan sebuah program khusus terkait untuk menyelamatkan lingkungan. Pesannya begitu apakah sampai mana keseriusan ini? Sebetulnya di IIS Imbang kita lihat sudah cukup maju ya. Bukan hanya di luar negeri. Penelitian cukup banyak. Cuma kita mau ngimbangi dari Indonesia. Karena selalu orang berpikir, ya itu kan pola makan diet nabati ala Eropa, ala Amerika. Karena dianggap di sini kita kacang tanah, kacang hijau, di sana kacang almon, di sana. Jadi ada perbedaan walau sama nabati. Tapi sebetulnya buah lokal kita nggak kalah gizi dengan luar negeri. Kiwi yang mahal, tinggi kalium, banyak baik untuk hipertensi. Kita punya pisang yang juga tinggi kalium. Itu produk lokal. Kalau saya seminar di kampus-kampus, banyak mahasiswa bilang, buah itu mahal, Pak. Saya bilang, siapa yang selalu makan buah import ya? Buah lokal itu gizinya nggak mahal. Dan kita punya banyak sekali pilihan buah. Sayur juga begitu. Tidak mesias sayur dan buah import. Ini adalah poin-poin penting yang saya sampaikan dalam seminar-semer, terutama kepada mahasiswa dan juga di sekolah-sekolah. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan yang kita sebut lokal wisdom. Dan itu tidak mahal. Dan yang menarik adalah, dulu kita belajar 4 sempurna. Sekarang sudah direvisi menjadi berbagai macam dari mulai tahun 1993, jadi piramida gizi imbang. Kemudian tahun 2014, jadi tumpung gizi imbang. Dan terakhir 2017, tentang isi piringku. Di Amerika kita mengenal MyPlate. Isi piringku itu isinya apa, Pak? Isinya adalah sepertiga makanan pokok itu alias nabati atau vegan. Kemudian sepertiga adalah sayur-sayuran. Itu juga nabati atau vegan. Kemudian seperenamnya adalah buah-buahan. Juga nabati. Tidak wajib buah import. Tidak wajib sayur import. Tidak wajib makan nasi. Bisa diganti dengan sumber karboda kompleks yang lain. Tidak wajib nasi. Kemudian yang terakhir tinggal seperenam. Itu adalah laupau. Katakanlah kita nggak vegan. Sepernam itu kita bagi dua. Laupau hewani sepert-dua belas. Laupau nabati sepert-dua belas. Nah yang sepert-dua belas itu kalau hitung 8 persen, Pak. Jadi sekali makan sebetulnya untuk mendapatkan gizi imbang, untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan kita. Kita butuh makan 92 persen nabati, Pak. Atau vegan. One in one meal dalam satu kali makan. Baik. Artinya pola hidup vegan ternyata menyehatkan, juga dapat memenuhi kebutuhan protein dalam diri seorang manusia, begitu ya, hingga 90 persen. Ini fakta yang luar biasa dipaparkan pada siang hari ini. Sehingga dapat membuat sebuah persepsi ternyata melakukan pola hidup vegan ini juga baik terhadap diri sendiri, maupun juga terhadap lingkungan. Terima kasih. Pak Susianto telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Makasih, Pak. Selamat beraktifitas, Pak. Makasih. Baik. Sekelompok pemuda di Sumatera Utara melestarikan budaya Melayu dengan pameran pusaka di Istana Maimun. Seperti apa pamerannya Usai Jeddah tetap bersama kami di Halo Indonesia.